Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TKW Hongkong itu sehari-harinya masak-masak dan masak ya teman-teman Yuk kita mulai masak ya teman-teman ya Nah ini ya bahan-bahan lodeh markisa ya teman-teman ya Campur aduk pokoknya teman-teman ya Ini ada bahan-bahannya ada satu buah markisa Ada tahu gembos ya Dan ada kacang panjang Dan aku kasih nanti lombok ijo gede ini ya teman-teman ya Supaya mantap Dan ada cabai merah pedas Ada bawang merah, ada bawang putih Dan ada daun salam Nah aku kasih udang kering ya teman-teman ya Supaya aromanya wah gitu ya teman-teman ya Dan aku ada apa ini santan kara Dan ada apa kunir ya Bubuk kunir ya kunyit ya teman-teman Dan kemiri Aku nanti aku ulek kemiri sama garamnya ini ya Garam dan ada penyedap ya teman-teman Nah yuk ikutin terus Gimana saya memasaknya ya teman-teman Pasti mantul ya Nah ini ya teman-teman Markisannya tadi sudah aku iris-iris ya teman-teman Kayak gini besar-besar kayak gini ya teman-teman ya Nah lanjut kita iris apa ini tahu gembosnya ya Aku iris besar-besar kayak gini aja Satu aku iris jadi tiga ya Nah gini Lalu ini cabai hijau Besarnya ya aku iris serong gini Ini pasti pedas sekali ini ya Pasti mantap Kayak gini ya Nah ini ya teman-teman Bahan-bahannya sudah aku iris-iris Dan aku cuci bersih semuanya ya Dan ini tadi ada kemiri dan kunyit Dan aku kasih garam Sudah aku haluskan ya Lanjut kita memasaknya ya Nah ini ya teman-teman ya Kita menyalakan api Lanjut kita kasih minyak Buat menggrongseng bumbunya Nah kayak gini ya Ini bumbu halus tadi Dan kita masukkan ya Ini sudah panas ya Masukkan bumbunya semuanya Minyaknya kurang ya Kasih minyak sedikit Lalu kita masukkan bumbu halusnya Kunyit dan kemiri Garam Nah kayak gini Kita reuseng sampai harum ya Nah Wah ini Sepertinya Mewer ini nanti ya Nah ini sudah matang ya Bumbunya Lalu kita masukkan Udang yang aku rendam tadi ya Nah ini Kita reuseng Dan masukkan Kacang pandangnya ya Kita miskin ya Nah Kita campur semuanya Nah Kalau sudah ya Wah Pekas lagi Kasih air ya Nah Oke Nah kayak gini ya Teman-teman ya Tunggu Kacang panjangnya Ini Agak empuk ya Lanjut kita masukkan Margisanya tadi ya Nah ini ya Teman-teman Ini sudah Matang Aku lanjut Kasih Santan Apa Sasetan tadi Aku sudah Sairkan ya Teman-teman ya Kayak gini Tambah sedikit air lagi Nah Aromanya Sangat Sedap ya Nah Kayak gini aja Aku Apa Santannya Enggak Selalu Banyak ya Aku Apa Seneng Kayak gini aja Nah Tuhan sampai Medidih Lalu kita Tambahin penyedap Sama Apa Garam sedikit ya Nah Kayak gini Aduk Nah Teman-teman Ini Lodeh Margisa Sama Tahu Gembusnya Sudah Mantap ya Tadi aku sudah Incipin Wah Mantul sekali Nah Dan aku kasih Daun bawang ya Supaya lebih Mantul Nah Kayak gini Nah Teman-teman ya Boleh Dicoba resep saya ya Teman-teman Dan jangan lupa Like and subscribe Comment Sasabila Channel ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih